Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam sehat dari saya disini teman-teman saya akan mengajak teman-teman untuk makan bersama yang tentunya makanan ini sangat enak banget teman-teman teman-teman disini saya makan ini nasi putih ikan asin ini sayur sayur bening rebus daun ubi dan ada sambal orek nah ini ini sambal orek minumnya air putih mungkin bagi teman-teman makanan yang seperti ini mungkin gak akan pernah dimakan oleh teman-teman karena kenapa ini makanan yang sangat sederhana sekali tujuan saya membuat video ini bukan saya pamer makanan yang seperti ini tapi makanan ini bagi saya sangat mahal bahkan mungkin termahal di dunia oke teman-teman kenapa saya bilang makanan ini termahal di dunia karena pas lapar makanan ini ada yaudah ini aja yang kita makan gak cari yang lain-lain kenapa harus cari yang gak ada kalau adanya ini ya dimakan aja nikmatin aja oke teman-teman ini menurut saya makan yang enak bukan berarti makan itu mewah makanan itu mahal makanan itu sangat uh banget enggak makanan yang enak itu yang pertama teman-teman ya badan kita sehat nah ini makan yang enak adalah makan di saat waktu badan kita sehat nah yang kedua pas kita lapar teman-teman makanannya ada apapun ceritanya ya kita makan yang tentunya sangat mengenyangkan nah yang ketiga teman-teman syukuri ya teman-teman syukuri apa adanya jangan mencari yang gak enggak mencari yang gak ada mencari lah entah kemana itu makanan yang gak ada harus kita ada-ada kan itu gak gak perlu yang penting kita makan kenyang dan bersyukur inilah makanan kita hari ini karena kenapa teman-teman syukuri hari ini kita bisa makan teman-teman ya hari ini kita bisa makan mungkin hari besok gak bisa makan teman-teman karena kenapa mati dan meninggal nah mati kan kita kita gak bisa makan lagi nah makanya hari ini makanan yang seperti ini bagi sayang makanan yang paling nikmat untuk hari ini besok kita gak tahu teman-teman masih masih bisa makan seperti ini lagi atau enggak oke teman-teman gak banyak ceritanya ini keburu lapar oke teman-teman kita makan oke kita makan kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lena bima roja kutana wa kina adha banar amin kita makan Bismillahirrahmanirrahim ikan asin ini ada rebusan daun ubi daun singkong mantap teman ini ada sampel orek langsung dikulakan ya mantan mantap teman hmmm cawar bening kuahnya mantap kebening ke atas teman supaya mudah ya bening seperti ini ya Allah habis teman-teman nasinya udah habis ini tinggal sisa-sisa apa ya tangkai daun ubinya teman-teman disini saya bukan pamer makanan bukan pamer cara makan ataupun pamer makanan yang seperti ini tapi teman-teman disini saya akan memberikan sebuah cara makan yang enak cara makan yang nikmat cara kita untuk bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan hari ini seperti inilah teman-teman jadi jangan pandang remeh makanan yang seperti ini jangan dipandang sebelah mata makanan yang seperti ini karena mungkin saya ataupun kita hari ini masih bisa makan kemungkinan lagi nah teman-teman yang ada disana yang ada di gak tahu dimana tempatnya mungkin yang hari ini gak bisa makan ataupun gak dapat makanan nah disini kita harus bersyukur teman-teman ya walaupun makannya seperti ini kita harus bersyukur kita masih bisa makan 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 yang enak teman-teman ya ini makan yang enak ini menurut saya bukan berarti mewah bukan berarti mahal harga dari segi makanan makan yang enak itu teman-teman ya makan yang biasanya kita makan nah yang kedua teman-teman makan di saat waktu badan kita sehat coba teman-teman pernah mungkin teman-teman sakit makanan waktu sakit teman-teman serba ada teman-teman dari murah yang enak yang manis yang asin yang macam lah itu rasanya ada tapi dimakan gak enak teman-teman gak enak untuk dimakan karena apa badan kita gak sehat nah maka dari itu teman-teman makan yang enak adalah makan di waktu badan kita sehat betul gak teman-teman teman-teman mungkin makanan seperti ini sudah gak aneh lagi mungkin sebagian dari teman-teman belum pernah merasakannya seperti ini kalau bisa jangan teman-teman jangan mencoba makanan seperti ini karena untuk teman-teman mungkin gak layak tapi bagi saya sudah terbiasa teman-teman inilah adanya yaudah saya makan aja nikmatin aja Alhamdulillah hari ini saya bisa makan belum tentu kawan-kawan kita teman-teman kita saudara-saudara kita hari ini ada yang belum makan bahkan ada pun yang makannya pakai selang teman-teman nah ingat kita makannya masih pakai mulut teman-teman itu masih nikmat rasanya masih enak di tenggoroan nah kalau udah makan pakai selang teman-teman pakai selang di sini dimana nikmatnya dimana enaknya gak akan ada lagi enak teman-teman ya walaupun itu harganya miliaran ingat teman-teman makan yang enak makan adalah di waktu badan kita sehat untuk seterusnya teman-teman kita harus bisa bersyukur kepada yang maha kuasa memberi kita nikmat makan makan aja udah udah nikmat teman-teman apalagi makanannya dimakan betulan tambah nikmat teman-teman nah itu oke teman-teman cukup sekian video saya kali ini saya akhiri wabila topik walidayah semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati